Kali ini kami akan menjelaskan tentang prosedur cara bermain kotak pos. Wih, ini orang yang pemenang sakit nih, bersembuh loh. Jadi gimana nih? Kita mau main apa nih hari ini? Main ketakus ya? Mau gak? Tahu gue harus ketakus. Yang pertama, kita harus datang ke tempat yang luas karena permainannya butuh tempat yang luas. Yang kedua, pemain mengatur posisi duduk membentuk lingkaran dengan duduk bersila. Dan posisi tangan berada di atas pahangnya masing-masing. Tangan kanan berada di atas pahang kanan, begitu sebaliknya tangan kiri berada di atas pahang sebelah kiri. Posisi tangan mengepal dengan posisi tegak ke atas. Biasanya dilakukan dengan berdiri juga. Setelah menyanyikan lagu tersebut, orang yang terkenal tepukan tangan setelah nama yang ditentukan, maka tidak akan bermain tepuk-tepukan tangan lagi, karena ia sudah mendapatkan nama. Selanjutnya, nyanyian pun akan berlanjut sampai sudah mendapatkan nama untuk bermain kecuali satu orang, karena dia yang akan menjadi penjaga atau yang jaga. Kota pos belum diisi, mari kita isi dengan isi yang misalnya menggunakan huruf C. Pas apa minta huruf C, lama-lama menjadi curut. Penjaga akan ditutup matanya dengan memutarkan badan sembari menghitung satu sampai sepuluh. Saat penjaga menghitung, keboin harus bersembunyi agar tidak ditemukan penjaga. Sekarang kita akan menyebar, nanti kita akan menyebar itu kita akan mencari. Nanti kita akan menyebar, nanti kita akan menyebar nama-nama yang tadi. Oke, nama yang tadi. Oke, siap. Oke, siap, mulai. Ayo, motor dah. Oke, mulai. Satu. Dua. Setuluh. Yang ketujuh, ketika penjaga menemukan pemain, pemain harus mengucapkan nama yang diucapkan dalam lagu kotak pos. Jika penjaga berhasil menembak nama pemain, maka pemain akan keluar dan penjaga akan terus mencari sampai semuanya ditemukan. Kepala berhasil menerima kasih. Setuluh makin dari penjaga menyebar di pray. Kepala berhasil menemukan pemain perang. �. Dan akan menyebar di pray. Tahu diatur itu, kita akan menyebar. Terima kasih. Kepala.